Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di Sobat Hitam Putih apa kabar sobat semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya terkondisikan kacarnya kondisi kerjaan terkondisikan dan isi dompet pun terkondisikan di pembahasan video kali ini kita akan membahas sepah pada kacar apa itu sepah pada kacar dan kita akan membahas tentang penyebab kacar mengeluarkan sepah namun sebelum melanjutkan pembahasannya pastikan selalu sobat sudah menekan tombol like dan tetap terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih tempat dan sobatnya para pecinta kacar oke sobat sebelum kita membahas sepah kacar lebih dalam sobat bisa perhatikan video berikut ini ya biar sobat tahu siapa tahu suatu saat nanti sobat menemukan di dalam sangkar seperti ini ya inilah sepah pada kacar biasanya sepah pada kacar ini ada dua jenis yang pertama sepah pur atau sepah velet dan yang kedua sepah dari jangkrik namun kali ini kita kebetulan mendapatkan sepah pur atau sepah velet di dalam sangkar ini ya si kacar ini tersangka telah menyepahkan pur atau velet yang bentuknya seperti ini dan warnanya hijau seperti ini kenapa warnanya hijau seperti ini karena si kacar ini mengkonsumsi pur yang berwarna hijau dan yang disepahkan bukan sepah jangkrik nah barangkali sobat suatu saat nanti atau yang saat ini sedang menemukan sepah kacar ini jika warnanya seperti pelet seperti ini berarti ini sepah dari pelet namun jika warnanya hitam ya itu sepah jangkrik jadi biasanya ada dua jenis yaitu sepah pur atau sepah velet dan yang kedua sepah jangkrik nah ini si kacar tersangka menyepahkan sepah velet karena memakan pur atau velet yang berwarna hijau oke sobat kita lanjut pembahasannya apa itu sepah kacar sepah kacar adalah ampas dari makanan atau sisa makanan yang tidak bisa dicerna seluruhnya atau tidak bisa dicerna dengan sempurna oleh si kacar nah kemudian faktor yang menyebabkan si kacar menyepah atau membuang sepah kacarnya yaitu pencernaan si kacar sedang tidak dalam kondisi atau tidak mampu menerima makanan tertentu dalam jumlah yang banyak yang menghasilkan si kacar hanya menyerap sari patinya dan membuang ampasnya yaitu sepah kacar jika si kacar membuang atau mengeluarkan sepah jangkrik berarti si kacar tidak memerlukan jangkrik dalam jumlah yang banyak karena pencernaan si kacar sedang tidak dalam kondisi sehingga si kacar tidak mampu mencerna semua makanan dengan sempurna atau dengan baik yang membuat si kacar hanya mengambil sari patinya saja dan membuang ampasnya yaitu menyempahkan sepah jangkrik biasanya ini terjadi pada kacar yang siklus hormonalnya meningkat atau tingkat birainya sedang meningkat begitu pun juga jika si kacar mengeluarkan atau menyepahkan sepah pur atau sepah pelet si kacar tidak mampu mencerna pur tersebut dengan sempurna bisa dilihat dari isi kandungan pur tersebut yang mungkin tidak bisa dicerna atau tidak bisa diterima oleh si kacar sebenarnya kita tidak usah terlalu cemas jika kita mengalami kacarnya mengeluarkan sepahan atau mengalami fenomena sepah pada kacar ini karena antara kondisi dan tidak kondisi saat ini jika mengalami kacar yang menyepah sistem pencernaan si kacar sedang tidak dalam kondisi atau sistem metabolisme tubuh si kacar sedang tidak normal atau tidak seimbang namun bagusnya si kacar mampu mengeluarkan ampas atau sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh si kacar dengan sempurna oke sobat jika sobat mengalami kacarnya mengeluarkan sepahan atau menyepah seperti ini atau mungkin suatu saat nanti sobat menemukan atau mendapatkan kacarnya menyepah seperti ini untuk cara perawatan dan penanganannya kita hanya perlu mengurangi porsi pemberian jangkrik dari porsi sebelumnya minimal kita mengurangi 25% dan itu jika yang dikeluarkan sepahan jangkrik namun jika yang dikeluarkan sepahan pur atau sepahan pelet berarti kita hanya perlu mengganti pur tersebut dan kita bisa juga mengganti dengan pur dengan kadar protein yang lebih rendah kemudian lakukan rawatan mandi jemur setiap hari dulu dengan durasi jemur maksimal hanya 1 jam kemudian untuk pemberian ekstra puding seperti jangkrik kita berikan jangkrik hanya perutnya saja dan untuk siang hari berikan si kacar buka kerodong sepenuhnya dan tepatkan si kacar di tempat yang sejuk lakukan rawatan ini setiap hari sampai benar-benar si kacar pencernaannya membaik dan metabolismenya normal atau seimbang kembali oke sobat mungkin hanya itu pembahasan tentang sepah kacar kali ini semoga bisa bermanfaat buat sobat semuanya dan terima kasih buat sobat semuanya yang selalu senantiasa menyimak video dari saya kita berjumpa di video selanjutnya tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di sobat hitam putih tempat dan sobatnya para pecinta kacar selamat menikmati selamat menikmati